Banyak teman-teman, hari ini kita belajar entah Teman-teman ada yang mau tahu enggak? Tentu Tentu kita itu ada bahasa aja Nah, betul Jadi hari ini kita mau belajar tentang Bagian dalam tubuh kita Kenapa kita harus menjaga tubuh kita Nah, supaya lebih mudah membahaminya Jadi kita juga perlu tahu Di dalam tubuh kita ini isinya apa aja sih? Kenapa harus dijaga? Dan bagaimana cara menjaganya? Ayo kita kasihkan videonya Siapa hari ini yang sudah sikat gigi? Saya Oke, ada yang tahu enggak kenapa Mama tanya tentang sikat gigi? Enggak Karena gigi itu adalah awal Kesehatan hidupnya kita Enggak percaya? Enggak Enggak percaya? Ya, betul Makanya sekarang kita buka ini Coba isinya seperti apa? Ini sama, sebentar kita ini Apakah kalian semangat untuk pelajaran hari ini? Iya dong Iya dong Sekian saya buka Sakura juga semangat tuh Oke Lihat Gokadah ini Agar kawah Ini bukan makanan sayangku Apa ini? Apa ini? Itu di dalam tubuh kita Nah teman-teman Tunggu kalian suka kakak Saya lihatin dulu Kita punya kaca yang besar disini Kita punya boxnya Box Ini teman-teman Wow Ini tulangnya kita teman-teman Tertama ini buah capir Ini buah capir Ini buah capir Atau lagi Buah Itu nanti terakhir Ini rangka tubuhnya kita Jadi yang dibuka yang dibuka Dibawakan saya itu kak Dibuka Iya nih Oke Oke Oh mama Iya Ada gambar tubuh kita ya Apa ini tabu kami? Nah ini Di dalamnya ada bermacam-macam organ tubuh Ini namanya organ tubuh Organ tubuh itu adalah apa yang ada di dalam tubuhnya kita Dan yang berfungsi untuk kita hidup Kita dapat tulang kaki Ini nanti kita dapat ini Ya teman-teman gue Oh buat nulis nama Iya Tama ini kayak penghapus Kayak penghapus? Masa? Oh iya Karena ini sih enak Oh iya Penghapus ya Tapi bukan penghapus Jangan dibuatkan Nanti kita belajar nama-namanya ya Atau kita kutama ini aja juga Ayo Ini capitnya buat megang ini Ceritanya Ceritanya kita dokter Ini dipasang Dipasang mbak parcel Bapak bawah parcel Dipasang seperti parcel Ini dipasang jantungnya diisi di dalam Ini kebalik gak? Dokter Sarah Oke Sarah dan Kenso Jadi ini susunan bagian dalam tubuh kita itu seperti ini ya Nih sekarang coba Sarah sama Kenso dibuka terus kemudian disusun lagi sambil kita belajar nama-nama organ tubuhnya Ini hijau ini ya betul Kebalik nama-nama tubuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sesuai pertanyaan Mama tadi Nah sesuai pertanyaan Mama tadi Kenapa tadi mama tanya soal kesehatan gigi Jadi gini, ayo coba Sara sama Kenso punya gigi yang bolong gak? Punya Kenso ada gak? Giginya kuning Kenso gak ada yang bolong ya, kakak ada yang bolong satu Jadi gini, kenapa kita benar-benar harus menjaga kesehatan gigi kita ya? Karena, jadi ini Sara lihat sama Kenso ya Ini kita makan nih ya Kita makan masuk ke sini kan, masuk ke mulut Nah dari mulut ini kita punya tenggorokan kan? Makanan masuk ke tenggorokan Kemudian masuk ke dalam sini, tubuh kita ini Nah, kalau gigi kita bolong Gigi bolong itu berarti ada apanya? Cacing Cacing, bukan cacing namanya Tapi kuman atau bakteri Jadi di dalam tubuh, di dalam gigi kita itu Coba, Sara kalau pas giginya bolong sekarang bangun tidur, giginya mulutnya bau gak? Bau kan? Yang membuat mulut bau itu adalah apa? Kuman Kuman Jadi kuman itu membuat mulut kita bau Nah, kalau misalnya kuman ini tertelan Kalau misalnya kuman ini tertelan sampai masuk ke dalam tubuh kita Berarti kumannya ikut masuk di dalam sini Ya kan? Jadi sekarang udah jelas ya Sara? Ketika Sara makan, terus giginya Sara bolong Itu berarti ada kumannya kan di bulu Sara? Terus Sara makan, Sara punya Berarti kumannya ikut masuk ke dalam tubuh Jadi karena di sini ada kuman Kumannya jadi ikut masuk ke dalam tubuh Akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita harus menyaring kuman-kuman Nah, kalau kuman-kuman yang disaring gak terlalu banyak Mungkin tubuh masih bisa toleransi Tapi kalau kumannya terus menerus terus menerus masuk ke dalam tubuh kita Nah, itu yang bisa membuat gagal ginjal Gagal jantung Gagal hati Nah, kalau sudah gagal jantung Wow, Sara gak bisa ngapa-ngapain Ya, karena jantung itu sumber kehidupan orang Kalau jantung itu rusak Ya, sudah Teman-teman yang giginya masih bagus harus jerawat ya Paling gak, sikat gigi itu sehari berapa kali, Sara? Tiga Tiga? Ya Eh, dua Kapan aja tuh dua? Kapan aja? Pagi sama malem Oke, sekarang kita pelajari nama-nama ininya ya Nama-nama organ Bye bye Jadi ini adalah jantung Ini paru-paru Ini paru-paru Ini lambung Ini hati Ini ginjal Ini usus kecil Iya Yang ini usus besar Oke, jadi sekarang coba Sara buka ini Ini ambil cocokan Mama tanya Mana yang jantung? Oke Apa? Jantung Jantung Heart Kensu boleh Jantung mana ya? Jantung mana ya? Mana jantung? This one Mana jantung? This one Ya, betul Sara dapat 100 Ini jantung Ini kayak makan Jadi jantung ini fungsinya untuk memumpah darah Supaya sirkulasi darah di tubuh kita itu berjalan dengan baik Oke, sekarang mana yang paru-paru? Ini Mana yuk? Yang mana ya? Iya, betul Itu namanya paru-paru Nah, kalau yang paru-paru ini Ini Kenapa? Kadang-kadang Kalau ada asap Baik itu asap orang bakar-bakar sampah Asap mobil Termasuk asap rokok Mama suka suruh Sara dan Kenseo Ayo-ayo-ayo kita ke tempat lain Kita ke tempat lain Kenapa? Soalnya Asap yang kita hirup Itu juga masuk ke tubuh kita Dan nanti disaring sama paru-parunya Nah, kalau paru-parunya ini terlalu sering menyaring racun Ya nanti bisa gagal paru-paru Paru-parunya bisa bermasalah Ya Jadi kalau ada asap Kita harus menghindari ya Sebisa mungkin dihindari atau pakai masker Apalagi mana? Oke Nah, asik ya belajar ini Sara ya Yang ini apa tadi? Lambung Mana lambung? Coba cari Kayak kacang Kayak kacang Nah, ini lambungnya kita Lambung ini Berfungsi untuk Apa namanya? Mencerna berbagai makanan Yang masuk melalui mulutnya kita Jadi kalau kita makan makanannya sehat Lambung kita sehat Kalau kita yang kita makan Tidak sehat-tidak sehat Terlalu banyak jajan yang berkimia itu tidak sehat ya Ini Nanti kasihan lambungnya Lambungnya nanti terlalu bekerja keras Cang Sekarang Liver Liver itu hati Hati mana hati? Hati gunanya buat apa, mah? Hati gunanya untuk Hatiku cinta padahal Ya, jadi salah satu fungsi hati adalah untuk membuang racun dalam tubuh Selain itu juga untuk menghasilkan protein darah yang membantu pengangkutan oksigen Dan fungsi sistem kekebalan tubuh Kalau sampai hati kita rusak Maka tidak ada lagi nih yang menyaring racun dalam tubuh kita Nah, kalau yang ini namanya Usus halus Atau usus kecil Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman Merupakan bagian dari fungsi usus halus Setelahnya, sisa-sisa makanan yang tidak diserap di usus halus akan menuju ke usus besar Untuk kemudian kita keluarkan melalui anus Atau kalau bahasanya Sarah Mah, aku pengen pup Namun, ada beberapa kondisi yang sering terjadi pada usus halus yaitu infeksi, pendarahan, atau bahkan kanker usus Nah, untuk mencegah terjadinya gangguan ini Maka kita harus banyak mengkonsumsi air putih dan makanan berserat Konsumsi air putih setidaknya 2 liter dalam satu hari Nah, kalau yang ini namanya usus besar Fungsi utama usus besar pada manusia adalah Menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus Oke, yang terakhir ini namanya ginjal Setiap orang memiliki sepasang ginjal dalam tubuhnya Fungsi utama ginjal adalah menyaring kotoran dalam tubuh Baik yang berasal dari makanan, obat-obatan, maupun sat beracun Nah, seperti itu kira-kira Sarah penjelasan tentang organ tubuh dalam diri kita ya Oke, ini buat bayangin Betapa sakitnya tubuh itu saat salah satu organ tidak bekerja Oke, coba Sarah pernah sakit perut gak? Oh iya, sakit perut sih Ya, sakit perut ya Terlalu banyak minum-minuman kemasan dalam satu hari Terlalu Sarah sakit perut ya Pasangin Nah, waktu Sarah sakit perut tuh rasanya gimana? Perut anaknya ya Sakit-sakit Kayak sakit Sakit perut Sakit ya, sampai Sarah nangis-nangis ya Sampai Sarah rasanya gak bisa berdiri ya Pengen dikasur terus, melingkar terus ya Enak gak? Gak enak ya Jadi jangan sampai sakit ya Dijaga tubuh kita ya Caranya? Teman-teman makannya jangan sering makan jajan apalagi jajan yang sembarangan ya Sarah udah pernah ngalamin ya Sakit banget perutnya ya Sekarang udah gak pernah lagi ya Sekarang Sarah lebih jaga makanan ya Mama, boleh minta sakit-sakit? Boleh, oke Sekarang kita main-main dulu sambil belajar Bye-bye dulu teman-teman Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman See you next time Bye Bye-bye Semoga videonya bermanfaat teman-teman Sapura Bye-bye Bye-bye Bye-bye